Halo semuanya, Waduh Club Halo semuanya, udah lama kita gak nge-vlog ya? Udah lama, udah lama gak nge-vlog Jadi, hari ini, eh bukan hari ini sih Kemarin itu adalah hari yang paling bahagia Selama pernikahan inilah Bukan maksudnya sebelumnya gak bahagia ya Cuman ini bahagia yang kita tunggu-tunggu Kenapa? Karena kemarin itu kita iseng tuh Malamnya beli test pack Nah, pas beli test pack Ternyata sil positif Kita coba lagi Kita coba lagi, positif lagi Tapi kita masih ragu Eh bukan kita sih, Abil yang masih ragu Jadi, beli lagi yang ketiga Buat coba besok paginya Nah, dicoba paginya, positif lagi Dan akhirnya kita siangnya ke dokter Habis aku Jumatan Nah, setelah itu, ternyata kata dokter Sudah 3 minggu Jadi, hari ini adalah hari yang sangat menyenangkan Terima kasih yang udah doain kita Yang udah ucapin selamat di Instagram Kita sangat-sangat berterima kasih Semoga doa kalian Dijabah Tuhan dan dibalas sama Tuhan juga ya Jadi, sekarang kita itu mau kemana ya Eh, by the way, ini dululah Mana sih? Nih, kalian lihat dulu nih Calon baby-nya tuh kayak gini Masih kayak gini bentuknya Nih, kita bisa lihat Nih, calon baby-nya masih kayak gini teman-teman Nih, belum ngebentuk Masih embryo ya katanya Ini embryo apa sih? Atau apa sih yang namanya? Embryo ya? Nah, ini dia teman-teman Jadi, belum ada bentuknya Masih embryo ya Sama rahimnya memang besar Nah, ini nih yang lingkaran nih Nah, ini dia Nah, ini hasil test pack-nya teman-teman Eh, kebaliknya aku pegangnya Nah, itu Salah satu hasilnya yang ini Nah, ini teman-teman Oke, yuk Jadi, teman-teman Aku tubuh baris mandi Tadi aku habis nge-gym Jadi, pas pulang nge-gym Abilnya pengen makan Apa? Pecel ya? Ya, makan pecel katanya Yaudah, jadi kita sekarang mau pergi Pergi buat nyari pecel, teman-teman Eh, kunci mobil mana ya? Ya, nggak jadi lebih jeruk deh Kenapa? Ya, teman-teman ini udah jeruk Oh, iya Buah pegang dulu, teman-teman ya Jadi, kalau mau pergi-pergi Ya, kita turutin lah Kenapa? Karena ya, istri berarti lagi ngidam Kalau kata orang sih kan Itu kemauan Kemauan si anaknya ya Kemauan si anak Tapi aku percaya Ngidam itu sebenarnya Kemauan anaknya itu cuma 20% Sisanya kemauan emak Sebenarnya kalau ngidam itu Yang, nggak, yang? Jadi gini Abil pengen cerita Berbagi cerita Karena banyak banget Ternyata yang DM Abil yang Pada nanyain Abil, kenapa sih Bisahannya kan kamu belum telat Katanya, begitu Disini Abil pengen ngejelasin Walaupun Abil Belum terlalu paham ya Masalah kehamilan Tapi yang penting sih Ini sih Kalau aku kata Yang penting tuh Kata dokternya udah positif Dan di USG udah Emang udah ada Ya, udah Nah, sebenarnya Kehamilan itu Nggak nunggu telat Kehamilan itu bisa dicek 7 hari setelah Berhubungan Jadi, ya buat kalian Yang sudah menikah Kalau kalian penasaran Kalian bisa cek aja Langsung Nah Abil sebenarnya Seminggu Kemarin itu Merasa Ada yang beda Dalam badan Abil Tapi Nggak tahu apa Dan Abil Nggak mau ngomong Sama Sarah Tapi kan aku udah Nggak mau duga Kamu Abil Abil sebenarnya Pengen beli tespek tuh Seminggu yang lalu Cuman Antarlah nanti aja Karena Abil takut kecewa lagi Gitu ya Karena Dua bulan kebelakang Waktu sebulan menikah lah Sebulan menikah Sebulan menikah ya Sebulan nikah Kita tuh coba beli tespek Karena kita penasaran Karena kita emang Emang udah nunggu-nunggu banget Pengen Punya anak Punya anak gitu Terus Kita beli tespek Tapi ternyata Hasilnya masih negatif Ya udah Terus Coba lagi yang kedua Dan hasilnya masih negatif juga Ya udah Abil Ah nggak Nggak lagi tespek Takut kecewa lagi Abil ngomong gitu ke Sarah Tapi Apa Kemarin ya Dua hari yang lalu Sarah Itu Bukan maksa sih Apa ya Nyuruh Nyuruh Abil Di tespek Coba aja ya Coba aja Coba aja Nggak ah Nggak apa-apa Cobain aja Aku yakin kamu hamil Karena dia tuh udah yakin banget Abil hamil Tapi abe gak yakin abil hamil Terus Kenapa kamu yakin banget abil hamil Ya nggak tahu Ada yang beda aja Kamu Katanya gitu Makin cantik gitu Bedanya tuh Udah cantik jadi makin cantik gitu Itu bedanya Jadi kalau orang hamil Apalagi setelah hamil Cantiknya makin menggebu-gebu Apalagi istriku ini Cantiknya tuh luar biasa Lihat Nah Terus itu Kita pergi ke potik Terus Kita beli tespek Dua Terus Kenapa dua Iya dua aja Gapapa Jadi Dicoba Yang Ngelem Sama Besok paginya Nah Udah kan Pas kita nyobain Tespek yang pertama Itu pake Awalnya Yang megang itu Seral Abil cuman liatin aja Terus dia bilang Ya negatif yang Ya negatif yang Gak ada yang Garisnya cuman satu Sini ya abil Gantian yang megang Gantian yang megang Terus Muncul garis tipis Pas abil yang megang Kayak muncul garis Garis tipis itu Yang garis keduanya Terus abil bilang Sama Sarah Ya tadi kamu Gak ada garis ini gak sih Kata abil gitu Abil pikir Itu emang Kayak apa ya Emang ada Tapi gak jelas Gitu Ternyata Pas Ya udah ya Coba Biarin aja Di dalam dulu Biarin aja Kata abil gitu Eh Dan ternyata Setelah Di Ini Ditungguin Sampai Tiga menit Tiga menit Sampai lima menit Garis dua merah Itu muncul Dan Pertama Samar-samar banget ya Pertama itu Samar-samar banget Tapi Lama-lama Udah diangkat gitu Agak muncul Agak lebih Tebal dikit lah Daripada yang pertama Munculnya Nah tapi Setelah itu Kita masih agak ragu Masih agak ragu Ini hamil Enggak sih Karena Kita-kita takut Cara pakenya salah Atau gimana Jadi Ya kita coba lagi Yang berikutnya Tadi kan rencananya Buat pagi Jadinya tuh kita pake malam itu juga Dua-duanya Eh enggak say Pagi jam 4 Oh iya ya Jadi Nah setelah itu Kita coba tuh Yang satu lagi Pas pagi jam 4 Subuh Jam 4 subuh Abil bangun Niatnya dia mau Nyobain sendiri Tapi tau-tau Aku bangun juga Nah udah bangun Nyobain Nah hasilnya tuh Positif juga Positif Tapi ini caranya beda Kalau yang tadi kan agak lama Yang ini cuma sebentar Enggak terlalu lama Dan masih positif Nah Tapi si Abil Masih ragu Kalau aku udah yakin hamil nih Kalau aku udah yakin nih Istriku hamil Abil masih ragu Jadi sebelum ke dokter Siangnya Pagi kita beli test pack lagi Nah udah beli lagi Cobain lagi Hasilnya positif lagi Cuman lebih tipis Daripada hasil yang satu dan dua Jadi si Abil tuh Agak-agak was-was gitu Kok ini yang tipis gitu Takutnya dia gak beneran hamil gitu kan Kalau aku tuh udah tau Ini pasti hamil lah gitu Jadi dia ngetes itu sendiri Dia di WC Udah aku udah nonton Youtube aja Dia soalnya masih ragu Aku udah yakin Setelah itu kita ke dokter Nah udah ke dokter Pas udah ke dokter di USG kan Pas dia di USG Nah baru Ada situ Rahim yang mulai ngebesar Dan embryonya ada Gitu Teman-teman Jadi ya Ini adalah Mujizat yang kita tunggu-tunggu Dari Tuhan Kita udah Wah siang, malem, pagi, sore Itu udah berdoa terus Biar cepat dikasih ngomongan Dan akhirnya dijabah sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Bentar lagi aku jadi Bapak Habil jadi Ibu Kamu-kamu jadi Tante dan Om Gitu Jadi waktu malem itu ya Yang baru tes Satu test pack Dia Pokoknya Nangis Enggak Sebelum Sebelum siaran nangis itu Dia jadi Posesi Eh bukan Posesi protektif banget Sama ini test pack Yang dia pegang Amin gak boleh Udah sini aja Aku aja yang megang Sini aku aja yang pegang test packnya Terus Dia liatin Ih Aku mau jadi Bapak Ih Ya Aku mau jadi Bapak Terus dia Abil Abil diemin kan Eh dia nangis Abil pikir Dia kenapa Abil kan panik ya Dia nangis kenapa Eh ternyata Dia Nangis Karena katanya Dia bahagia Dia bakal Punya anak Dia bakal Eh dia bakal jadi Bapak Gitu Kan Maksudnya Apapun yang udah kita tunggu Terus Begitu dikasih sama Allah Kan Rasanya seneng banget Buat Masalah Banyak yang nanya Sebelum Abil hamil Bill kapan hamil Bill kapan punya ngomongan Punya anak Itu tuh sebenarnya Menyakitkan buat kita Itu tuh sebenarnya Ungkapan rasa perhatian kalian Si Buat kita Tapi caranya agak salah Karena itu menyinggung Karena Kita tuh pengen banget punya anak Tapi Kita belum punya anak Gitu Jadi setiap mens Kecewa Setiap mens Kecewa Kalian nanya begitu terus Itu sebenarnya menyakiti hati kita Berdua Kenapa Karena kita berharap Tapi Belum dikasih Belum dipercaya sama Tuhan Waktu itu Nah jadinya kita Ya sedikit Marah Aku Khususnya aku Kalau dia nanya gitu Aku marah sebenarnya Kalau Abil tuh Kalau aku udah marah Dia pasti nyubit aku Udah jangan marah Jangan marah Sebenarnya aku marah Kalau ditanya kayak gitu Karena lagi-lagi teman-teman ya Bikin anak itu gak segampang Balikin terlapak tangan Bikin anak itu gak segampang Bikin anak di The Sims Yang sekali goyang Langsung punya anak Bikin anak itu susah Ya gitulah Intinya Carilah Bentuk Ungkapan perhatian kalian Yang 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 lebih Yang lebih Apa ya Yang lebih bisa diterima oleh Pasangan yang sudah menikah Yang lagi menunggu Apa Yang menunggu Sang buah hati Gitu Ungkapan kalian itu sama aja Kayak orang Nanya ke kalian gini nih Kapan beres Sidang Kapan lulus kuliah Kapan kalian nikah Nah kayak gitu Gak enaknya tuh kayak gitu Ditanyanya tuh Kayak gitu perasaannya Tapi lebih sakit sedikit lah Karena ini mengenai anak Gitu Ya gitulah ya Alhamdulillah Yang kita yang percaya Udah bicara sama Tuhan Tinggal gimana kita Menjaga kepercayaan Tuhan Itu amanah yang Anda dikasih sama Tuhan Pokoknya doain Semoga Ambil Dan Bayi Calon bayinya itu Sehat Terus Terus Semuanya lancar Semuanya lancar Terus Bapaknya juga Suaras lah Sehat terus Terus Gila-gilanya Agak digurangin dikit Takutnya anaknya nurun gila Turun pak anaknya pak Kasian ya pak Tidur pade Tidur pade Tumben masih ada pade Tumben masih ada Dan kebetulan tempat pade Buka Biasanya jam 11-12 itu udah tutup Karena habis Dan ini masih ada Jadi yaudah Kebetulan ini sangat indah Selain Cantik Jadi teman-teman Kita sering banget kesini Banget Banget Meduai rambutku Baru mandi Gak pake gel Jadi begini rambutnya Iya Pakailah semuanya Tidur pade